Kemarin sebuah video penistaan agama beredar luas di media sosial. Seorang pria di Medan menempelkan kemaluannya ke benda yang diduga merupakan kitab suci. Polisi menyebut telah menangkap pria berinsial RS yang ada dalam video tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kasat Raskrim Polores Tabus Medan, Kompol M. Firdaus pada Rabu 1 Desember 2021. Namun, ia enggan menjelaskan terkait waktu dan tempat penangkapan. Selain menangkap pelaku, Firdaus menyebut barang bukti kitab suci yang digunakan oleh pelaku untuk bersumpah juga telah diamankan. Firdaus menyebut akan merinci lebih lanjut setelah penyelidikan dilakukan. Dikutip dari Tribun Medan.com Rabu 1 Desember 2021, RS merupakan warga Jalan Bambu, Gang Astren, Dusun 2, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli, Serdang. Dalam video tampak sang pria berinsial RS bertelanjang dada. Ia menyalakan kamera, lalu mundur sambil memegang benda diduga kitab suci, lalu menempelkan kemaluannya. RS kemudian menyebut beberapa sumpah dan nama seorang wanita, Erma Suryani. Tak hanya itu, RS juga terlihat jongkok dengan kitab suci di bawah kakinya. Ya Allah, aku bersumpah di atas Al-Quran ini. Jika aku ada menikah dengan orang lain, kecuali dengan Erma Suryani, aku akan berjanji akan menikah dengan Erma Suryani. Si hidup semati sampai tahu Tuhan atau maut yang memisahkan kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Subscribe dan share ya!